Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Azwardi didampingi asisten administrasi umum Sekda Aceh Iskandar memimpin langsung pelaksanaan geladi kotor penyambutan kontingen Pekan Olahraga Nasional 21-2024 Aceh Sumut di halaman parkir Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Jumat 23 Agustus 2024. Sebagai mana diketahui, mulai 26 Agustus mendatang sejumlah kontingen PON-21 di beberapa cabang olahraga akan tiba di bumi serambi Mekah baik melalui Bandara Internasional SIM maupun di Terminal Batoh. Usai memberi pengarahan kepada para license officer, asisten administrasi umum Sekda Aceh Iskandar menjelaskan bahwa meski Presiden Republik Indonesia baru membuka PON-21 secara resmi pada 9 September Namun pada 26 Agustus, beberapa atlet dari beberapa cabor akan tiba dan mulai bertanding Iskandar mengungkapkan pada geladi hari ini seluruh proses diperagakan mulai dari kedatangan, penyambutan, pengurusan bagasi kontingen, registrasi hingga para kontingen menaiki bus dan menuju ke hotel maupun penginapan masing-masing Sementara itu, PJ Sekda Aceh menyampaikan optimismenya seluruh tahapan penyambutan kontingen akan berlangsung sukses dan diharapkan para kontingen akan merasakan kenyamanan selama berada di Aceh Tak hanya PJ Sekda dan asisten administrasi umum, geladi kotor juga dihadiri oleh seluruh dinas terkait yang selaku pejabat penyambut kontingen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!